Intro Terdakwa tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang dilakukan Juwarni, mantan pegawai di PJTKI, kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa yang dipimpin oleh Majelis Hakim Iman Budi, Hera dan Redite serta Jaksa Penuntut Umum Mega Triastuti. Di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa Juwarni yang didampingi penasihat hukumnya, menjelaskan bahwa sebelum beralih menjadi penyalur tenaga kerja Indonesia keluar negeri, ia merupakan pegawai di PJTKI, sehingga sudah mengetahui cara menyalurkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri tanpa memiliki dokumen yang sah. Ia menuturkan modus yang dilakukan untuk menyalurkan tenaga kerja keluar negeri setelah mendapat informasi dari agensi Singapura. Lalu terdakwa menghubungi korban untuk mempersiapkan dokumen seperti izazah, kakak, KTP, dan surat izin dari keluarga. Terdakwa menambahkan ia nekat memalsukan seluruh dokumen para korban sebelum dikirim ke luar negeri, karena mendapat bayaran sebesar 300 dolar Singapura dari setiap upah yang didapat oleh para korban setelah bekerja di luar negeri. Usai mendengarkan keterangan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda persidangan selama sepekan dan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.